Halo guys, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Forgotten yang rilis di tahun 2019. Nah, film ini mengisahkan seorang guru yang kepincut kepada muridnya sendiri. Hmm... Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah, nanti kalau yang mau streaming atau download, saya akan kasih linknya di Telegram dan link Telegram ada di deskripsi. Oke? Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita gurih yang bernama Nina yang sedang mendaftar menjadi guru di salah satu sekolah di kota Luhangs yang merupakan kota perbatasan di Ukraina dengan Rusia. Nah, pada saat itu kota Luhangs sedang dalam keadaan yang sangat genting karena sudah diduduki oleh tentara Rusia dan film ini rilis di tahun 2019 ya guys. Tapi kejadiannya mirip sama di tahun 2022. Hmm... Lalu tak lama ada seorang pria muda yang bernama Andre yang naik ke atap gedung sekolah dan dia malah mengibarkan bendaera Ukraina yang membuat para tentara Rusia yang berada di sekitar sekolah pun langsung menembaki pelurunya ke arah si Andre. Dan yang pasti tentara Rusia itu pun langsung mengejar si Andre masuk ke dalam sekolah, lalu si Nina yang baru beres ikut tes pun nggak sengaja ngeliat si Andre yang masuk ke dalam toilet wanita. Dan tak lama para tentara Rusia itu pun langsung masuk ke dalam toilet wanita, namun si Nina langsung menghalangi para tentara tersebut karena sudah melanggar dengan masuk ke dalam toilet wanita. Namun ketika keluar dari toilet, disitu si Andre pun tetap ketahuan dan dia pun langsung dibawa oleh polisi Rusia, lalu si Nina pun meminta kepada si pak polisi agar melepaskan si Andre. Karena si Andre ini masih anak sekolah dan juga sudah tidak punya orang tua kecuali hanya dirinya yang merupakan seorang guru. Namun tetap aja si pak polisi nggak mau lepasin si Andre yang akhirnya si Andre pun langsung ditahan ke dalam penjara. Lalu setelah itu si Nina pun langsung dijemput oleh suaminya yang bernama Yura dan si Yura bilang kalau dia ada proyek besar di perbatasan Rusia dan jika sampai berhasil, maka mereka berdua akan mempunyai uang yang sangat banyak dan mereka bisa pindah ke tempat yang lebih aman. Lalu di kesokan harinya, si suami pun pergi tugas dan ternyata si Yura ini disuruh oleh intel Ukraina untuk membawa bahan kimia yang akan digunakan oleh militer. Yang membuat si Yura pun langsung menelpon si Nina ya kalau dia nggak akan pulang di hari itu. Lalu si Nina juga yang masih kepikiran soal si Andre ditahan di dalam penjara dan dia pun langsung memberanikan diri untuk datang ke kantor polisi tempat di mana si Andre ditahan. Nah sesampainya disana, si Nina bilang kepada si pak polisi kalau dia akan membayar berapapun yang si polisi minta asalkan bisa lepasin si Andre yang si Nina bilang kalau dia adalah muridnya. Namun si pak polisi malah minta jatah dulu kepada si Nina yang akhirnya si Nina pun langsung dibawa ke sebuah ruangan buat digarap oleh dua orang polisi penjaga disana. Nah setelah lungseh, si polisi pun langsung melepaskan si Andre dan si Andre pun langsung berterima kasih kepada si Nina karena sudah membebaskan dirinya. Lalu mereka pun pulang dengan sangat berhati-hati agar nggak ketangkap lagi sama polisi yang lagi patroli di jalan. Nah disitu si Nina pun ikut dulu ke tempat persembunyian si Andre bersama teman-temannya. Nah mereka ini merupakan ormas perlawanan terhadap kependudukan Rusia di kota mereka yang membuat mereka berdua pun jadi semakin dekat pada malam itu yang pasti si Nina juga mulai ada hati kepada si Andre. Lalu di pagi harinya si Nina pun pulang ke rumahnya sedangkan si Andre pun langsung bertemu dengan intel Ukraina dan dia pun diberikan tugas untuk mencarikan sinyal internet supaya mereka bisa mengerim pesan meminta pertolongan. Nah si Andre pun langsung pergi ke sebuah pemancar yang ada di tengah salju dan dia pun bilang kalau koneksi internet dari pemancar tersebut sangatlah cepat. Lalu kita ke si Nina dulu yang lagi jalan-jalan ke pasar malam bersama suaminya nah disana si Nina tiba-tiba dilabrak oleh seorang bapak-bapak. Nah si bapak ini bilang agar si Nina tidak berhubungan lagi dengan si Andre yang merupakan seorang pengkhianat negara. Namun si Nina pura-pura bego di depan si bapak tersebut dan dia pun langsung mengajak pulang suaminya karena situasi jadi tidak kondusif untuk dirinya. Lalu di keesokan harinya suaminya si Nina pun langsung tugas lagi dan ketika di jalan si suami pun dibabuk oleh si bapak yang semalam ngelabrak si Nina. Dan ternyata si bapak tersebut adalah polisi intel yang mencari keberadaan pemberontak di kota tersebut. Dan dia pun memberi kebelas kasihan kepada si Yura dengan memberikan waktu 12 jam untuk pergi dari kota tersebut bersama si Nina. Dan si polisi juga memberi tahu kepada si Yura kalau istrinya si Yura ini mempunyai hubungan dengan seorang pemberontak yang bernama Andre. Nah disitu si suami pun langsung pulang dan karena kesal kepada istrinya punya hubungan dengan pria lain membuat si Yura pun langsung ngeportugal si Nina sampai dua ronde. Lalu di pagi harinya si Yura pun menyuruh si Nina buat beberes barang karena mereka harus pergi meninggalkan kota pada saat itu. Namun si Nina terlihat seperti berat meninggalkan kota tersebut karena dia udah sayang banget kepada si Andre. Namun si Nina mikir kalau dia harus pergi dari daerah konflik demi kehidupan yang lebih baik dan dia pun langsung menemui si Andre dulu buat pamitan sekaligus ngasih jatah yang terakhir. Nah pas si Nina lagi digarap sama si Andre ternyata si Yura udah ngikutin kemana si Nina pergi dan dia pun ngeliat langsung istrinya yang lagi dibubut sama si Andre. Hmm Nah yang udah pasti kesal banget ya dan saking kesalnya si Yura pun sempet mau nembak si Andre namun karena tiba-tiba datang temen-temennya si Andre membuat si Yura pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu setelah itu si Nina pun pulang dan dia pun langsung berangkat bersama si Yura dari kota tersebut namun sebelum sampai perbatasan disitu si Yura memberikan pilihan antara pilih ikut dengannya pergi atau balik lagi kepada si Andre. Yang akhirnya si Nina pun pilih balik lagi ke kota namun dia bukan untuk kembali kepada si Andre tapi dia pengen mengajar anak-anak sekolah di kota tersebut. Dan sering berjalannya waktu musim panas pun tiba nah disitu barulah si Nina kembali kepada si Yura dan dia pun ngeliat berita kalau grup pemberontaknya si Andre sudah ketangkap semua. Bahkan ada yang ditembak di tempat karena mencoba kabur dan itu ternyata adalah si Andre. Yang akhirnya si Nina pun bahagia lagi bersama suaminya sedangkan si Andre harus modal ditembak sama polisi. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke segitu dulu pembahasan dari film Forgotten 2019 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah jangan suka main api kayak si Nina ya. Kalau udah punya pasangan berarti harus komitmen dan juga setia. Apalagi kalau serongnya sama murid sendiri mah. Hmm jangan ya. Nah jadi segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.